Yang saya tangkap tadi dari ibu yang ada di kota Lamongan ya Begini ibu, hukum asal pakaian itu boleh Al-aslu fi al-albisati al-ibahatu Hukum asal perpakaian itu boleh Boleh dalam artian sah-sah saja Pakai model ini boleh, pakai model itu boleh Selama tidak melanggar syariat Nah itu ya Seperti kemarin sudah kita jelaskan Maka dalam hal ini Apakah adat itu sesuai dengan aturan Islam atau belum? Kalau adat itu sudah sesuai dengan aturan Islam Maka silakan Anda ikuti adat setempat Tapi jika adat setempat itu belum sesuai dengan standar syariat Islam Maka jangan ikut adat, ikutilah syariat Saya kasih contoh ya Di salah satu adat suatu suku di Indonesia Adat mereka adalah berpakaian yang sangat minim Ya berpakaian yang sangat minim mungkin hampir telanjang Itu adat? Ya itu adat Apakah itu tradisi? Ya itu tradisi Apakah kemudian kita berarti mengikuti tradisi itu? Jawabannya tidak Karena masalah tradisi itu sudah dibahas oleh para ulama Al-adatu muhakkamatun Malam tuhalifis syariah Bahwa adat istiadat itu bisa dijadikan hukum Tidak apa-apa Selama tidak melanggar syariat Maka kalau ada di suatu tempat itu Perbenturan dengan syariat Maka yang kita pakai adalah Syariatnya bukan adat istiadatnya Misal Saya kasih contoh Di Arab itu tidak ada sarung Ya ada, mohon maaf Sarung kayak kita begini kan Tidak ada Kalau sarung Dalam makna yang lain ada Izar namanya Tapi sarung-sarung model kita kayak gini kan Seperti di Arab Saudi sangat jarang orang pakai gitu Mereka pakai jubah Pakai jubah kan gitu kan Tapi di Indonesia itu adatnya orang sholat pakai sarung Pakai baju koko Pakai songkok hitam atau songkok putih Nah Maka disini silakan pakai sarung Silakan pakai baju koko Silakan pakai songkok hitam Karena itu adat di tempat kita Dan tidak melanggar syariat Maka silakan dipakai Tidak harus jubah Nah gitu ya Itu Contoh laki-laki Nah sekarang perempuan Adat istiadatnya bagaimana dulu Kalau istiadat-istiadat yang ada di suatu tempat itu Misalnya pakaiannya minim Perempuan pakai celana Perempuan pakai kaos ketat Perempuan pakai kerudung ala kadarnya Kalau disana ada adat seperti itu Misalnya Maka adat ini harus dikembalikan ke syariat Islam Syariat Islam mengatakan Dan julurkanlah jilbab-jilbabmu Ke dada-dadamu Berarti disuruh jilbab panjang Tidak membentuk lekuk tubuh Tidak menampakkan apa yang ada di balik kain itu Sehingga dalam hal ini Maka Anda tidak usah gelisah Saudariku yang dirahmati oleh Allah Ibu yang bertanya tidak usah gelisah Selama Anda berpegang tegur dengan syariat Kholas Lata khofu Lata khofu Laumata la'in Laya khofu Laumata la'in Sebagaimana dalam Sifat orang yang beriman itu Tidak takut dengan Celaan orang yang mencela Ya Jadi seperti itu Selama yang Anda lakukan sesuai dengan standar syariat Jilbab panjang Tidak membentuk lekuk tubuh Ya sudah Seperti itu Ya Misalnya kalau disana adatnya itu Pendek Masih terlihat Apa namanya Misalnya terlihat betisnya Atau terlihat Apa namanya Bagian dari auratnya Atau Sangat Minim Atau mungkin Kecil Istilahnya apa Ketat Atau istilahnya itu Nyerawang Tipis Nah ini Meskipun Lumrah disana Tetap tidak boleh Karena itu menyelisah syariat Harus longgar Ya Harus menutup aurat Tidak boleh ketat Dan seterusnya Jadi gak usah khawatir bu Masalah diomongin orang Sampai mau ngapain pun Diomongin orang Omongannya orang itu Tidak akan pernah Berhenti Rasulullah itu Saapi api menungso Ya dirasani Rasulullah Saapi api menungso Ya dimusui Makanya Cari ridho Allah saja Gak usah cari ridho manusia Pasti kita Tidak bisa Membuat seneng orang Semuanya itu gak bisa Makanya Cari ridho Allah saja Supaya hidup kita ini Lebih bahagia Wallahu'aklam Bisul Al-Iman TV